Pemirsa Jambi TV Ada juga alat yang dimusnahkan dan juga ada yang dikumpulkan untuk menjadikan barang bukti. Sedangkan pada saat pihak Polres dan PT. Makin tiba di lokasi, penambang peti satupun ini diduga telah bocor atau telah diketahui oleh penambang peti sendiri. Berikut kutipan dari pihak Polres dan PT. Makin. Dari masyarakat sudah ada unyurat tersebut berkami kepada Polres Tebu. Jadi kami tindak lanjuti keluhan masyarakat terkait dengan aktivitas, aktivitas kegiatan peti. Dari Kabupaten Tebu, Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih.